selamat menikmati Kapten Tim dari Bayangkara FC yang juga seorang polisi berpangkat Satubalo apa itu Satubalo ya? Ibda Inspektur 2 kali ini saya akan bersama-sama juga akan melihat keseharian dari Kapten Tim Bayangkara pasca libur dari sepak bola dan dia sudah ada di samping saya inilah Kapten Indra Kavi Indra Kavi juga ini adalah kakak dari penjagaan tim nasional dan juga persihan Jakarta yaitu Andri Tani oke ikuti terus video-video ke depannya dan keseruannya gaskan dia gaskan dia oke oke teman-teman kita makan masak toge ikan goreng telur petai ya memang mantap jamuan dari tuan rumah oke saya selesai lagi makan ya baru kita kacang-kacang dan ngobrol bersama Indra Kavi kacang-kacang oke teman-teman waktunya makan malam sudah selesai sekarang kita akan sedikit melihat koleksi-koleksi dari Indra Kavi dan juga kita akan dikenal dengan istri dari Indra Kavi kacang-kacang nah inilah istri dari kapten Indra Kavi kacang-kacang dan juga anak dari ini mau ngeliat nih koleksi-koleksi sepatu dari kapten Indra sepatu nah bisa kita lihat sepatu ya oke sepatu bola sepatu apa boleh juga sepatu bola saya berbukus sponsor oke oke jadi Indra ini disponsori oleh loto ini belum pakai ini adalah judang ini belum kepakain ya teman-teman yang ingin sepatunya seperti kapten dari Bayangkara bisa langsung pesan di lotonya ya ini belum pakai semua nih kulit semua sepatu kesukaan sepatu kesukaan Indra ketika bermain yang mana kebetulan ada di mes oke sepatu di mes saya cuma siapin ini untuk main-main di kampung oke itulah sepatu-sepatu dari kapten Indra kafi dan sekarang kita akan melihat medali di tahun 2017 kapten Indra ini menjadi memimpin rekan-rekan dari Bayangkara FC jadi juara Liga 1 nah ini adalah foto dari Indra kafi dan sang istri ini menikah tahun 2012 2012 saya masih Brip2 saya Brip2 dan istri Brip2 saya Sena Sadewi dan ini adalah foto-foto keluarga anak tercinta ini ini lu Indra pakai kumis ya inilah Indra kafi dimana wajahnya beda ya setelah memakai kumis saya aja sampai pangling nih buset oke bisa dilihatkan medali yang didapatkan semenjak menjadi pemain profesional mendapatkan yang yang paling penting ini ya yang paling bermakna ini wuuu Liga 1 ini di tempat Bupu Kuloka 2017 2017 bersama Bayangkara ini antar angkatan 2 3 ini futsal di dalam rumah dapat berani oke teman-teman habis ini kita akan tanya jawab kepada Kapten Indra lebih lebih dekat lagi bersama Kapten Indra Kakfi oke teman-teman Gaskandia sekarang kita akan tanya jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Gaskandia yang komen di kolom komentar Tolong dong gerbuk rumah dari Kapten Bayangkara Indra Kakfi sekarang saya sudah tepat berada di samping Kapten dari Bayangkara apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah sehat semua oke masih banyak yang belum tahu nih Indra ya bahwa Indra ini juga adalah seorang polisi ya masih banyak teman-teman yang belum tahu pikirnya hanya seorang pemain bola dan ini banyak pertanyaan bahwa Bang Indra itu jadi pemain bola dulu apa polisi dulu kalau pemain bola profesional saya pasti polisi dulu ya polisi dulu ya polisi dulu 2004 baru saya setelah itu saya paku main bola 2009-2010 saya baru mulai liga profesional tetapi sudah sudah pernah ikut sekolah sepak bola sebelum menjadi polisi itu dari kecil dari SMP SMP saya di Yaekarta di Ragunan oke oke SMP SMA setelah itu saya daftar polisi keterima keterima polisi baru saya akhirnya aku main bola 2009-2010 baru saya mulai lagi mulai mulai pertanyaan kedua klub profesional pertama Bang Indra ini klub apa? klub pertama tahun 2010 2019-2010 Persi Kota Tanggerang Persi Kota Tanggerang bayi ajaib bayi ajaib oke eh 2010-2011 2010-2011 terus 2012 main di Deltras Sidoarjo Deltras Sidoarjo bersama Budhishtrasono 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 Yudi oke oke ketika itu ketika itu kurang beruntung Dekarasi 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 setelah 2012 setelah Deltras 2013-2014 PSPS PSPS bukan baru ya bukan baru ya masih bisa kita lihat video-video dari PSPS dimana Bang Indra juga ini sempat bermain di PSPS satu tahun ya dua tahun dua tahun oh oke 2015 di PSPS juga tapi kan dibekukan dibekukan setelah itu stop stop setelah itu di Borneo FC abang kita nah jadi ini ada ada cerita lucu ya Bang Indra ini juga kan selalu latihan bersama selebriti ya selebriti FC dan saya juga berkesempatan datang untuk ikut bareng latihan jadi awalnya saya belum kenal belum kenal dan posisi asli awal dari Bang Indra ini adalah gelandang betul tidak ya gelandang bertahan jadi saya saya pun tidak tahu bahwa Bang Indra ini ternyata abang dari Andretani jadi setelah bermain saya melihat ini kok pemain bagus tapi kok saya tidak pernah lihat cara bermain bolanya seperti memang pemain profesional kan sudah mengerti tapi saya tidak tahu ditanyalah sama siapa dulu itu saya lupa itu abangnya Bang Andretani oh masa sih saya sampai bilang begitu kan oh pantasan teknik bola dia hampir sama dengan pemain profesional dan saya tanya lagi terus dia main gimana dia tidak main dia polisi situ saya kaget lagi kan oh ternyata Bang Indra ini adalah polisi oke pertemuan kedua mulailah saya ngobrol saya bilang kenapa tidak mencari atau memilih klub untuk mengikuti seleksi mungkin karena itu liga di stop ya dan juga mungkin Indra fokus ke polisi ke kantor lagi akhirnya saya memberanikan diri bahwa mau tidak Indra ikut ke Borneo kita sama-sama 2015 ya 2015-2016 ketika liga kita di stop akhirnya bareng lah bareng ke Borneo dan alhamdulillah Bang Indra ini keterima ya di Borneo tapi kan hanya turnamen betul nah Jendrasudirma karena memang kualitas Bang Indra ini bagus di posisi klub bertahan jujur karena saya saya yang langsung bawa dia ke Borneo untuk sama-sama bermain di Borneo FC nah setelah liga apa turnamen itu selesai ikutlah Bayankara sebelumnya PS Polri PS Polri ikutlah disitu ya akhirnya Indra kembali ke kesatuan yaitu PS Polri nah mulailah disitu ya mulai disitu mulai naik naik ternyata posisinya berubah berubah jadi stopper ya nah ikuti di Jak dan jujur dia kalau main di gelandang bertahan karena memang saya melihat sendiri dan pelatih-pelatih dari Borneo melihat bahwa punya kuat ternyata PS Polri ada ya kita tidak bisa karena memang Bang Indra ini seorang polisi Republik Indonesia nah siapa yang merubah posisi Indra dari gelandang ke stopper kalau sebelumnya saya juga pernah main stopper di PSPS ya waktu itu juga memang dadakan tapi saya benar-benar gak paham posisi stopper saat itu karena dadakan aja kalau ditanya siapa yang merubah posisi dari gelandang ke stopper ya itu pas di Borneo juga itu coach Iwan Setiawan Iwan Setiawan Setiawan saat itu jadi sempat berbicara ya gelandang ke stopper ya nah itu kan memang susah tuh ganti posisi tapi kok Indra tidak kelihatan canggung ketika bermain di posisi yang baru itu dan berhasil menjadi juara di 2017 bersama Bayangkara itu gimana cara belajar dari gelandang ke stopper kebetulan saya juga udah latihan udah sempat di Borneo ya banyak latihan disitu kan ada abang juga terus ada akhirnya main di Bayangkara Surabaya Bayangkara Surabaya Pespori dulu Pespori masih gelandang Pespori udah udah stopper sama Biopolin oke oke nah dia juga banyak kasih masukan Biopolin setelah itu Bayangkara Surabaya baru sama Dutra sama Dutra dia juga banyak yang ngebackup banyak kasih masukan setelah itu musim depannya baru mulai liga kan mulai liga mulai liga nama Bayangkara FC sudah kan Bayangkara FC pul, udah sama udah pakai Poli pul Alhamdulillah tahun itu juga kita punya pemain nomor polis ada Julpi Andi ada Pandimas ada Polo tapi gak gampang loh seorang Indra yang posisi dari dan dia juga sempat vakum di dunia sepak bola karena mengikuti satuan ya gak gampang seorang pemain bola tiba-tiba main di level tertinggi dan dia seorang dan dia juga kapten dari Bayangkara dan bisa mengangkat piala itu harus betul-betul mempunyai mental mental juara dan gak gampang mendapatkan pemain seperti itu jadi pertanyaan ketiga nih ini kan banyak yang gak tau nih bang jadi ternyata Indra Kaffin ini adalah kakak dari Andre Tani dan itu baru terespos beberapa tahun kebelakang aja kan bahwa Andre Tani mempunyai kakak juga yang juga kakak seorang pemain bola nah banyak pertanyaan apakah tidak canggung bertemu dengan adik sendiri ketika di lapangan ketika lawan bersija sempat tadi ada yang video itu kan tapi saya gak lihat tuh itu ada video sempat yang ribut-ribut itu itu sebenarnya saya tidak ribut sama dia jadi itu posisinya saya malah berantem sama siapa oh William William Paceco oke posisi Andre misahin oke tapi mungkin digoreng sama orang-orang kita itu digoreng nah itu maksudnya kok bisa begini oke oke udah udah jangan-jangan cuman itu aja yang dipotong dimasukkan ke media sosial jadi orang bersilat lidahnya saya sama Andre berantem padahal nah itu teman-teman jawaban sendiri dari seorang Indra Kafe yang dimana isunya dulu ribut dengan adik sendiri nah itu tidak ada kecanggungan bertemu dengan adik sendiri dalam bermain tuh atau itu adik yang ngalah atau kakak yang ngalah kan namanya sodara kan ya kita sih kembali ke Proposional Proposional ya laga lawan Persija tuh laga yang selalu saya tunggu-tunggu mungkin punya keinginan dulu ingin masuk di Persija udah sering cuman gak pernah masuk dan Indra ini juga sempat seleksi ya tiga kali tiga kali Persija ya itu jaman pelatih pertama itu pelatih Bendol Bendidolo kedua Om Iwan Setiawan ketiga Pak RD dan itu saya gak pernah ada kesempatan itu buat belum rejeki ya jadi teman-teman supporter Persija Jakarta ternyata seorang Indra Kafe ini sudah pernah tiga kali seleksi di Persija tapi memang jodoh dan juga takdir belum bisa sampai ke Persija ternyata adiknya ada yang yang mewakili kan tapi saya junior Persija jadi ini banyak yang gak tau loh ini makanya di channel Hamka Story kita buka-bukaan semua kan bang Hamka seniornya saya junior jadi semua bisa tau ternyata Indra juga pengen bermain di Persija dan tiga kali seleksi dan belum jodoh ya tapi itu tidak menyurutkan niat Indra untuk terus menjadi seorang pemain sepak bola dan yang mempunyai bukan mempunyai ya yang berhasil mendapatkan Indra ini adalah Bayangkara dan Bayangkara juga bisa dibawa juara dan Persija juga dibawa juara oleh golkeeper dari adik Indra Kaffi yaitu Andre Tani nah ketika bermain bertemu dengan sang adik ini yang agak susah nih orang tua ini mendukung siapa gimana itu cara kan biasa sebelum main kita nelpon orang tua minta restu ya kan mama papa ya kan nah ketika berhadapan dengan adik sendiri jawaban mereka yang penting main selamat aja yang penting main selamat itulah orang tua kita ya menang kalah belakangan yang penting kalian pada selamat itulah itulah jawaban dari orang tua dimana dia tidak memilih antara Indra dan juga Andre Tani yang penting keselamatan nomor satu toh hasilnya kan kita udah sama-sama kalah saya juara dulu iya 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 kalau belum saya juara dan tahun 18 Andre juara sombong amat itu yang saya bilang tadi gak gampang seorang menjadi seorang Indra Kaffi ini hanya beberapa klub dan tiba-tiba menjadi pemain di Bankara 4-5 tahun dan sudah menjadi juara banyak pemain yang sampai sekarang pun belum merasakan gelar juara itu nah apa kebanggaan tersendiri seorang Indra setelah mencapai juara di Miga 1 ya kebanggaan saya sih yang pertama saya bisa membanggakan instansi saya instansi orang saya bisa memain pengguna saya dan lebih membanggakan lagi saya bisa ngebawa juara itu di rumah saya sendiri bukan di klub orang bukan di daerah orang tapi di rumah saya sendiri banyak reaksi dan itu senengnya bukan main itu luar biasa luar biasa saya seneng sekali saat itu nah ini banyak yang belum tahu kan setelah Bayangkara juara Indra Kaffi ini bukan hanya mendapatkan bonus berupa materi tapi disekolahkan ya bisa jalur khusus disekolahkan dan sekarang pangkat dari Indra Kaffi adalah satu balok kalau bahasanya saya itu satu balok karena saya tidak tahu yang namanya beribda beribtu itu apa yang penting ini lurus balok itu sekarang satu balok itu ya itu balok ibda ini spektur 2 sebelumnya yang bengkok itu apa namanya itu yang bengkok 4 saya beribka kalau hargi CS itu hargi yang itu yang penting gede dia beribda dibawahnya bengkok itu bengkok 1 kalau dulu kan sewaktu kita masih muda kan merah kuning merah ada dibawahnya mereka lagi itu tamtama itu tamtama merah tapi tidak ada lambang merah di sini ada merah tentama di sini posisi tentara di sini nah karena tahun 2000 berapa itu Indra dapat sekolah sekolah itu sempat tidak bermain kan berapa pertandingan ya tidak main 2018 tahun lalu ya nah setelah ditinggal Bang Indra berapa bulan kita bisa lihat posisi Bayangkara ada di mana jadi memang Indra Kaffi ini salah satu pemain senior yang ada di Bayangkara dan juga tenang aja masih dibutuhkan untuk membimbing adik-adik yang ada di Bayangkara itu butuh berapa bulan sekolah kenaikan pangkat kebetulan saya dapat penghargaan sekolah jalur khususnya kan harusnya di Sukabumi di Sukabumi khusus perwira di Sukabumi itu 7 bulan karena saya dapat penghargaan saya masuk di Soraya khusus intelijen jadi hanya 3 bulan setengah 3 bulan setengah 3 bulan setengah dan sudah keluar nah sekarang Jangan menikmati berapa-apa yang sedang di kuenya bapak saya harus ada di wala di kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati